Terima kasih. Ada saksi, ada tiga orang saksi yang mana saksi tersebut mengetahui adanya bayi laki-laki yang ditaruh di rumah wadah. Kami lakukan pendalaman berlebih hampir tujuh hari dan kami menemukan beberapa bukti petunjuk yang mengarah kepada siapa yang menimpan, siapa yang menaruh terhadap bayi. Hasil dari pemeriksaan memang benar dua yang kami amanikan adalah laki dan perempuan inisial GA dan NPS yang memang menyimpan pada malam. Hari itu jam 21, tanggal 9. Kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersantukan, baik itu kepada DA ataupun NPS. Dan kami lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan kepada DA. Sementara terkait dengan barang bukti yang kami amankan, baik itu kendaraan roda dua, kemudian handuk, pakaian yang digunakan untuk bayi tersebut. Kemudian ada bukti yang digunakan untuk memotong pada saat tanggal 8 malam itu di tempat, di suatu tempat, di kos-kosan, itu memotong hari-hari bayi. Sementara bayi sekarang ada di Dinasosial Provinsi Jawa Tengah. Dengan motif keterangan yang sudah kami dapatkan, rasa takut dari pasangan laki dan perempuan karena memang disinyalir perbuatan di luar ikan. Itu habis dilahirkan terus diselang berapa lama dari penlahirkan terus ditaruh di tempat warga itu? Jadi lahir tanggal 8 jam sekitar malam hari jam 20, jadi bayi ini sempat bersama ibunya sampai dengan besoknya. Di selang satu hari itu si tersangka ini menghubungi, tersangka yang satu menyatakan bahwa tolong datang ke rumah karena kondisinya sakit. Kemudian datang tersangka yang satu bersama-sama kemudian mengambil suatu keputusan untuk bayi ini disimpan di tempat atau kedua mau kantai. Karena memang yang bersangkutan kedua-duanya ini merasakan bahwa ya memang perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua memang belum sah selaku suami istri dan mengambil keputusan untuk anak ini dititipkan di rumah berharap mungkin nanti ada yang merawat. Bidenya itu dari laki-laki perempuan yang tidak? Sama-sama. Jadi laki-laki perempuan sama-sama bingung pada saat itu kemudian mengambil keputusan sesaat yang memang keputusan itu dapat merugikan kedua belakian. Pertama, saya ingin mengambil keputusan sesaat yang ada dalam masyarakat di sana tiga. Jadi motif karena saya takut mengaku kepada orang tua setelah saya telah dibunyai anak. Terus itu pacaran berapa lama mas? Kemungkinan saya pacaran dua tahun setengah. Yang punya ide siapa membuang di? Kamu di dua. Dua. Pas hamil tahu gak mas? Kalau saya hamil tahunya pas udah melainkan. Tidak tahu. Gak cerita si wanita dengan kondisi tubuhnya dengan mengandung itu gak tahu? Tidak tahu. Ketika mana pulang rumah wanitanya ya mas? Pulang. Hubungan pacaran anda itu dirustui atau apa gak? Dirustui. Dirustui? Mas, tapi gak inisiatif bertanggung jawab untuk izin ke orang tua setelah itu gak? Takut atau malu atau apa? Takut. Ayo, jalan. PPA lagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.